Mengklaim JIS sudah memenuhi unsur keamanan termasuk struktur bangunan, sistem pencegahan kebakaran, juga tersedianya kontrol room dan ruang medis untuk pemain dan publik. Ditambah tersedianya area parkir di dalam dan luar stadion, termasuk area parkir kendaraan pribadi dan bas, serta parkir VIP yang terpisah dari area publik. Untuk area lapangan, JIS memilih memakai rumput alami dan sintetis, juga sistem pengeringan lapangannya dan fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas pendukung di lapangan juga diperhatikan, seperti pencahayaan, sumber kelistrikan, dan jaringan telekomunikasi. Jakpro menambahkan JIS sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk penyandang difabel disertai fasilitas untuk tamu penting dan akses terpisah dengan publik. Fasilitas media seperti ruang press conference, tribun khusus media, dan infrastruktur untuk penyiaran juga tidak luput dari perhatian. JIS juga sudah menyediakan ruang ganti pemain, wasit, dan official yang disertai shower. Antara PSSI dan Jakarta International Stadium punya klaimnya sendiri. Poin utama yang jadi permasalahan adalah infrastruktur dan fasilitas stadion. Keduanya saling beradu alasan mengapa JIS belum atau sudah memenuhi standar dari FIFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa muka ikan buntal. Inilah saya kira tampaknya satu alegori yang tampak menunjukkan muka-muka orang istana. Karena perutnya terlalu besar, bisa jadi karena makannya kelewatan banyak dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Nah, bagaimana caranya agar mereka bisa menutupi mukanya itu. Dan caranya adalah manuver regime Jokowi ini mendowngrade Anis melalui JIS. Tetapi gagal total. Dan akhirnya istananya yang malah justru terpental. Karena apa? Karena kena mental. Ini karena netizen akhirnya juga balik mendukung Anis. Ini dalam dukungan yang luar biasa. Berkenaan dengan kasus yang sebetulnya mau ditutup-tutupi tetapi malah justru dibongkar habis. Korupsi BTS. Ini maunya sejumlah menteri entah siapa yang mendahului pemirsa. Kita tidak tahu persisnya kata renovasi JIS itu. Apakah itu ide dan inisiatif Jokowi bahwa JIS perlu direnovasi atau ide dan kepentingan dari Menpora. Siapa itu namanya? Dito apa? Siapa itu? Bahwa JIS perlu direnovasi. Dia menghadap Presiden. Pak Presiden JIS perlu direnovasi. Tetapi dia sendiri sudah siap dengan gorengannya begitu ya. Supaya apa? Supaya dia bisa menutupi muka gitu ya. Sambil cari muka ke hadapan Presiden. Tidak tahu ini permainan seperti apa. Tetapi yang jelas adalah bahwa upaya mendonkrit anis ini menjadi lelucon dan pamer kebodohan yang memang luar biasa. Saya sengaja tampilkan video yang agak lengkap tentang bagaimana sophisticated-nya, sempurnanya Stadion JIS ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan semua stadion yang ada di Indonesia termasuk GBK gitu kan. Tetapi karena dia perlu muka, karena mungkin tidak punya muka, tidak punya malu gitu ya. Dia perlu menunjukkan itu, menyampaikan kepada publik, perlu direnovasi. Atau mungkin menyembunyikan muka. Karena memang banyak kasus korupsi di BTS, Kementerian Informasi ini. Yang kabar-kabarnya itu menyeret sampai ke lurah dan anak-anaknya. Nah katanya begitu pemirsa, entah dari mana dan akhirnya digoreng lah. Mulai dari pintu masuknya, kemudian area parkir, kemudian bis tidak bisa masuk. Artinya sampai akhirnya rumput itu juga dibuka-buka. Dan yang mengevaluasi rumput JIS itu, ternyata staffnya Erick Thohir sendiri yang tidak tahu tentang standar rumput yang dibuat oleh Viva itu sendiri. Tidak mengerti saya, tak pikir seperti rumput-rumput teki atau rumput golf atau rumput apa begitu. Jadi serba kacau. Dan sekarang ini tampaknya istana ini terpental, kena mental semua. Nah sekarang ini bukan hanya persoalan JIS, tetapi juga para netizen rame membongkar borok-borok. Dari satu korupsi yang diduga mau menghantam Nasdem, tapi justru pada akhirnya menghantam mereka semua. Johnny G. Blatt ditangkap dan Johnny G. Blatt siap menjadi justice collaborator. Dan itu pada akhirnya akan meneruskan kemana sebetulnya uang-uang dari korupsi yang katanya 8,4 triliun atau berapa itu. Ini satu analisis ya, renovasi JIS itu sebetulnya hanyalah pengalian isu korupsi PTS yang sebetulnya melibatkan banyak pejabat. Ya tetapi seorang analis politik juga sudah menyatakan pemirsa banyak dokumen yang terlibat korupsi, para politisi yang terlibat di korupsi itu ternyata dihilangkan oleh pihak kejaksaan itu sendiri. Nggak tahu persisnya seperti apa gitu ya. Nah karena ini bukan hanya melibatkan Menpora Dito Aireo Tejo ya, selain yang sudah menjadi tersangka itu ya, dan suami puan Maha Suami Puan ya, Happy Hub Soro, tetapi juga disebut-sebut melibatkan Jokowi dan anak-anaknya. Ya kalau eksepsi ya, dari pengacaranya siapa namanya, Johnny G. Plate ya, itu memang mengatakan bahwa pembuatan-pembuatan PTS yang sekian banyak itu sebetulnya adalah arahan dari Jokowi secara langsung, dan dia menerjemahkan itu melalui implementasi, kewenangan, dan terusnya itu. Nah karena itulah, apa namanya, ini menjadi rame. Jadi orang diharapkan, mungkin maunya oleh rejim ini, orang diharapkan rame-rame membahas persoalan JIS, persoalan rumput, siapa tahu ada Anies Baswedan dibalik rumput JIS itu gitu kan, dan seterusnya sehingga melupakan korupsi PTS gitu. Dan karena itu, karena sudah jelas kayak begitu, ada nyanyian dari orang yang jadi tersangka ngaku ngasih seperti itu, uang 27 miliar atau berapa, dan ada bukti uang pengembalian, ya ini memang pantas saja ya, Dito dipanggil kejaksaan, dan besoknya ada orang misterius mengembalikan uang tunai 27 miliar ke kejaksaan agung. Diduga di belakang Dito banyak pejabat yang bakal terseret korupsi. Nah persoalannya memang pemirsa, seriuskah kejaksaan agung menangani kasus korupsi ini? Karena kejaksaan agung ini juga sangat dekat dengan PDIP, dan kalau perusahaan Happy Hapsoro, yang 99 persen dimiliki itu, direktur utamanya ketangkep, yaitu man behind direktur utama itu siapa? Kan pemilik biasanya, kan begitu pemirsa. Nah inilah yang agak ngeri itu. Nah kenapa harus mengurusi JIS? Begitu bersamangatnya ya, Rejim Jokowi ini kata Solihin ya, untuk menghancurkan reputasi Anies melalui JIS dengan dalih renovasi, tapi pada akhirnya juga menjadi bumerang. Maunya itu kelihatannya adalah, ya itu tadi, double cover lah, menutupi jangan sampai katus BTS, yang sebetulnya tidak terduga, bisa jadi ini kejaksaan agung, ya, atau mungkin Jokowi, mungkin tidak melihat aliran uangnya, mau memukul Nasdem gitu. Tapi begitu Johnny Geple dicopot, nah ternyata malah uangnya itu mengalir bukan ke Nasdem. Sejauh ini belum ada yang ke Nasdem, ya kan? Tapi justru malah ke partai-partai yang lain coba. Ya ada sih, ke gereja ada, tapi itu cuma 200 juta. Kasian gerejanya kalau menurut saya. Tapi ke tempat-tempat lain, ya. Ya, akhirnya menjadi bumerang itu, ya. Terjadi penolakan besar-besaran dari netizen, ya. Akhirnya ditunjuk-tunjuk, digoblok-goblokin, diolok-olok gitu. Jadi penolakan itu bukan saja datang dari masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat internasional yang mengecam orang-orang istana ini. Erick Thohir menjadi bahan olok-olokan wartawan di luar negeri. Dan jika rejim Jokowi ini tetap mau mengobok-obok jis, ada potensi gelaran Piala Dunia U17 dibatalkan karena dianggap adanya intervensi politik dari pihak rejim Jokowi. Ya, itu pemirsa. Ya, padahal kan, apa namanya, kilahnya, dalihnya, Erick Thohir, kita mau renovasi ini, tidak ada kepentingan politiknya. Jangan dicampur adukkan dengan politiknya. Loh, kalau mau renovasi, renovasi saja kan. Selesai urusannya. Toh hanya buka-buka kecil saja rumputnya itu. Dan itu pun akhirnya dibantah juga oleh si bule. Si bule, apa namanya, mantan ketua PSSI itu. Dan tidak tahu kemana ini, tetapi pada akhirnya memang sekarang ini justru malah istana itu terpental. Anies mungkin hanya senyum-senyum saja, tetapi dia mendapatkan dukungan rakyat yang luar biasa. Ya, satu kampanye gratis, dan ini tampaknya selalu begitu, pemirsa. Setiap kali, setiap kali Anies mau dijatuhkan, atau di-downgrade, justru perlawanan publik dan netizen itu luar biasa. Ya, sebaliknya, ya, rejim istana ini terpental dan bahkan kehilangan muka. Bila Taufik Walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.